It's Moji Hai hai, good morning Moji, buddy Tim Las Perancis tidak akan diperkuat Antoine Griezmann untuk pertandingan persahabatan bulan Maret melawan Jerban dan Chile Sang penyerang diketahui mengalami cedera di pergelangan kaki Dengan demikian, Griezmann mengakhiri rekor penampilan beruntunnya dalam 84 pertandingan untuk Tim Las Perancis selama 7 tahun Selamat saya, Dot Vidyadi dan Inla Moji Sports selengkapnya Kita ke sorotan utama hari ini Premier League resmi memotong perolehan angka Nottingham Forest banyak 4 poin Mereka dinyatakan bersalah karena mengalami kerugian melebihi ambang batas Dan akibatnya Nottingham Forest kini menghuni zona degradasi Cole Palmer tampil begitu menyala bersama Chelsea Meski belum semusim bersama The Blues Palmer dilaporkan akan disodori kontrak baru berdurasi panjang dengan gaji yang naik signifikan Liverpool dilaporkan siap terjun dalam perburuan penyerang Borussia Dortmund Daniel Mullen Pemain asal Belanda itu belakangan masuk dalam bidikan berbagai tim Eropa termasuk Manchester United Sementara itu, The Garners dilaporkan tertarik untuk memenangkan perebutan tanda tangan Martin Zubimendi Arsenal dilaporkan siap memberikan gaji besar kepada sang gelandang agar mau pindah ke London Utara Dan berikutnya Mojibadi kami hadirkan deretan gol terbaik pada pekan ke-28 Premier League 2023-2024 Kita ikut informasi lainnya Mojibadi Manchester City mulai menyusun rencana cadangan bila sang kapten Kevin De Bruyne tidak memperpanjang kontrak di Etihad Stadium Bintang muda Villarreal Alex Baena dilaporkan menarik minat City untuk direkrut pada musim panas ini Newcastle United dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk melepas gelandangnya Bruno Guimaraes di jendela transfer musim panas Kini Manchester United disebut-sebut tertarik untuk mendatangkan sang pemain ke Old Trafford Ada spekulasi baru terkait masa depan Sofian Amrabad Sang gelandang dikabarkan akan bergabung dengan Juventus pada musim depan setelah Manchester United laporkan tidak ingin mempermanenkannya Informasi berikutnya direkrut Inter Milan pada musim panas 2023 Ian Somer membuktikan kemampuannya dengan menjaga gawang Inter dari kebobolan Dan sejauh ini Somer hanya pernah kebobolan 13 kali dari semua laga di Liga Italia Ia pun hanya membutuhkan 5 laga lagi untuk menyaingi rekor clean sheet Gianluigi Buffon Penyerang andalan tim nasional Inggris Harry Kane kembali ke negaranya dalam kondisi cedera pergelangan kaki Ini menjadi kekhawatiran baru squad The Three Lions setelah sejumlah penggaum mereka masih dibekap cedera Lionel Messi dipastikan absen memperkuat tim nasional Argentina pada dua laga persahabatan selama jeda internasional Kapten Albi Celeste itu tidak akan tampil karena cedera hamstring Dan Mojibadi segera scan ulang frekuensi pada TV ataupun setobox Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji Jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih memiliki informasi seputar dunia voli Mojisport segera kembali Terima kasih telah menonton! Anda masih menyaksikan Mojisport bersama saya, Edward Fidiadi Mojibadi, dua pertandingan seru babak Final Four Nusantara Cup 2024 telah berlangsung di GOR UNY Yogyakarta pada selasa malam Dan berikut kami sajikan hasil pertandingannya untuk Anda Babak Final Four Nusantara Cup 2024 yang berlangsung di Yogyakarta sudah memasuki hari ketiga Di mana dua tim putri yang memiliki kekuatan berimbang yakni Vita Solo dan juga Elang Laut menjadi laga pembuka Di mana Elang Laut berhasil keluar sebagai pemenang Dan pemain dari Elang Laut, Tina menjadi pemain yang menonjol dengan menyumbang 20 attack point Sementara dari Vita Solo ada Viola Marcia yang mencatatkan 24 attack point Berkat kemenangan ini pun Elang Laut, Subang membuka ASA melajuk ke Grand Final dengan menempati peringkat ketiga di atas Vita Solo yang sudah kalah dua kali Di pertandingan sektor putra, Surabaya Flame yang di laga sebelumnya menelan kekalahan Kembali mendapat hasil negatif saat berhadapan dengan SKN BDK Volleyball Club Kudus Meski SKN BDK menang tiga set langsung, namun Surabaya Flame mampu memberikan perlawanan ketat di setiap setnya Skor di set pertama adalah 21-25, kemudian 28-30 dan 20-25 Pemain berusia 17 tahun SKN BDK Muhammad Haikal mencuri perhatian pada laga ini karena berhasil membuat 10 attack point, 2 block point dan juga 3 serve point Penampilan apiknya sekaligus membawa tim asal Kudus ini memuncaki kelasmen sementara Final Four Nusantara Cup 2024 Sementara Surabaya Flame harus plus berada di posisi paling bawah Jangan sampai terlewat pertandingan menarik hari keempat Final Four Nusantara Cup 2024 Di sektor Putri ada pertandingan antara Petrokimia yang akan menghadapi karisma premium Bandung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Dan dilanjutkan dengan pertandingan dari sektor Putra, Bintang Mahamero Sejahtera Bekasi yang akan melawan Tektona Bandung pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Dan Mojibadi jangan sampai kalian melewatkan keseruan dari semua pertandingan Final Four Nusantara Cup 2024 Tentunya hanya di Mojibadi Tapi misalkan kalau Mojibadi terlewat dengan keseruan dari pertandingan Nusantara Cup 2024 Kalian bisa cek highlightnya di Youtube kita di atmojidososial Dan untuk para Volimania yang mau lihat informasi ataupun update jadwal Nusantara Cup 2024 Kalian bisa cek Instagram kita di atmojidososial Dan informasi selanjutnya Mojibadi Musim reguler Liga Voli Korea Selatan resmi telah berakhir Megawati Hang Estri menempati posisi ke-7 Kelas main akhir top skor Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 Musim reguler Ia mengemas total 736 poin Usai mencetak 12 poin saat kalah melawan IBK Altos Ya Mojibadi Saya masih punya beragam informasi olahraga terupdate lainnya Cuma di Mojispon Jadi jangan kemana-mana dulu Kembali lagi di Mojisport Indonesia kembali menunjukkan taringnya di cabang olahraga bulu tangkis Setelah mengantongi juara 1 dan 2 tunggal putra dan juara pertama ganda putra di All England Scott Merah Putih juga menancapkan gelar di ajang Orleans Masters di Perancis Lewat pasangan ganda, Baylisa Rahel, dan Rino Vita Dan berikut informasi selengkapnya Lewis Hamilton dipastikan akan hengkang dari Mercedes tahun depan Pembalap asal Inggris George Russell mengakui Kursi kosong yang ditinggalkan Hamilton kini jadi buruan banyak pembalap Vermin Aldegar dikukuhkan sebagai pembalap baru Ducati untuk musim 2025 mendatang Seiring langkahnya menuju MotoGP Pembalap Spanyol perusia 18 tahun ini akan naik kelas dari Moto2 dan diperkirakan Akan bergabung dengan tim satelit Ducati yakni Pramag Racing Dari lanjutan NBA 2023-2024 Los Angeles Lakers kembali naik ke posisi 9 di kelas main wilayah barat Setelah kalahkan Atlanta Hawks Dan sementara itu Golden State Warriors pacek klik skor di laga pembuka terpanjang melawan New York Knicks Dan Boston Celtics kembali tak terkalahkan Berikut hasil pertandingannya Gary Irving merupakan pembasket muslim yang bermain di kompetisi NBA yang kini semakin segit Di bulan Ramadan seperti sekarang Irving tetap menjalankan ibadah puasa Yang merupakan tantangan tersendiri bagi dirinya Ya muji bandingan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Moji Sport mesuaikan kembali dengan informasi seputar Berylga 1 2023-2024 Tetaplah di Moji Sport Terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Sport PSIS dan Persib masih terus berjuang di lima laga tersisa Untuk mengamankan tiket Championship Series Sementara itu pelatih Maduro United Maurizio Souza Berhasil mematahkan mitos Maduro United Terkait konsistensi pada setiap musimnya Berikut informasi selengkapnya Saksikan terus beragam pertandingan seru Berylga 1 2023-2024 Berimu berikan semangatmu Dan moji bandingan lewatkan Final 4 Nusantara Cup 2024 di Yogyakarta Hari ini pastinya live dan eksklusif hanya di Moji dan juga video Kami kira di Moji Sport kali ini Saya Doan Fidadi pamit undur diri Kita jumpa lagi dalam Moji Sport berikutnya Tentunya hanya di Moji Seru banget Sampai jumpa lagi